Halo Cicero Mad Kitchen, mau bikin Greek Salad atau Salad Yunani? Kita bikin bahan sausnya dulu, bahan sausnya itu bahan utamanya menggunakan lemon Saya pakai lemonnya setengah buah aja karena bikinnya nggak banyak Setengah buah lemon kita peras Greek Salad atau Salad Yunani biasa jadi makanan pembuka sebelum makanan utama di restoran-restoran 40 ml air jeruk lemon, sekitar 40 ml ya, kita pindahkan ke toples kecil Lalu mau saya tambahkan extra virgin olive oil Sebaiknya memang gunakan minyak zaitun yang extra virgin seperti ini Untuk jumlahnya harus sama dengan jumlah jeruk lemonnya itu 1 siung bawang putih Saya pakai garlic measure untuk menghancurkan bawang putihnya Kita masukkan ke campuran antara lemon dan olive oil Tambahkan oregano, oregano kering Kalian bisa menggunakan oregano segar kalau ada Di sini saya pakai sekitar 1.4 sendok teh oregano kering 1.4 sendok teh lada hitam bubuk Kita tutup dan kita kocok sampai tercampur rata semua bahan salad dressing ini Saya nggak pakai garam untuk salad dressing ini Karena nanti saya mau pakai feta cheese Feta cheese atau keju feta itu asin banget Jadi di saladnya saya nggak pakai garam Salad dressing udah jadi kita sisihkan dulu Dan sekarang kita mau siapkan sayurannya Ada timun segar Saya pakai timun segar yang ukurannya agak kecil Karena kita cuma mau bikin satu porsi aja Potong-potong timunnya Ciri khas dari Greek salad itu selalu menggunakan timun Kita taruh di mangkuk Ini iceberg lettuce atau selada iceberg yang renyah banget Bukan kol ya Ini selada ada di supermarket Sudah saya cuci bersih dan kita potong besar-besar kayak gitu Nggak perlu terlalu halus Bawang bombay setengah buah Seharusnya Greek salad itu menggunakan bawang bombay merah Bawang bombay yang warnanya ungu kemerahan itu Tapi karena nggak ada Saya pakai bawang bombay putih biasa Paprika kuning Boleh pakai paprika hijau Paprika merah Yang jelas Greek salad itu ada timun Ada bawang bombay Untuk sayuran yang lainnya Boleh sesuai selera kalian aja Paprika kuning udah saya potong-potong Dan saya ada tomat cherry Tomat ini wajib ada di Greek salad ya Atau salad Yunani Selalu menggunakan tomat Dan nggak harus tomat cherry Tomat besar juga nggak apa-apa Yang penting dipotong-potong Bisa untuk dimakan satu kali gigit ya Dan saya pakai kalamata olives Atau zaitun hitam Ini favorit saya banget Untuk salad itu paling cocok pakai zaitun hitam Dipotong kayak gini Saya gunakan yang ini ya mereknya SW ini Raip olive Satu kaleng ini harganya sekitar Rp35.000 Campurkan zaitun hitamnya ke campuran sayuran Dan ini dia Feta cheese Atau keju feta Saya pakai merek Yami ini Bukan Greek salad Kalau tanpa feta cheese ya Jadi untuk membuat salad Yunani Itu harus pakai keju feta Keju feta-nya kita ancurin aja kayak gini Sesuai selera banyaknya Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cecero Mad Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Sudah saya aduk-aduk Dan kita masukkan salad dressingnya Yang udah kita pakai tadi Ini salad dressingnya kebanyakan ya Jadi saya nggak pakai semuanya Oke masih ada sisanya Diaduk sampai rata Ini cocok buat kita yang ingin melakukan diet sehat Makan salad seperti ini Kita siapkan mangkuk yang agak besar Dan pindahkan untuk disajikan Cuma buat satu porsi ini sendirian saya habis Karena saya suka salad ya Dan untuk hiasannya kita beri keju feta lagi di atasnya Cuma hati-hati Ini asin banget keju ini Makanya saya nggak pakai garam Mungkin merek yang lain Keju feta-nya nggak terlalu asin Ini dia Greek salad atau salad Yunani Sudah siap untuk disajikan Segar banget Penampilannya juga cantik Warna-warni sayurannya Saya mau cobain dulu ya Saya mau cobain dulu ya Greek saladnya Timunnya segar Zaitun hitam dan tomat Cocok banget antara keju feta Sayuran dan salad dressingnya itu segar ya Asem-asem gitu Ada aroma oregano juga Meskipun banyak pakai keju Tapi salad ini nggak enak Karena bahan-bahan lainnya segar semua Dan kalian bisa coba di rumah Ini enak banget Thanks for watching Please like, comment, share, dan subscribe Sampai ketemu di video CECEROMED KITCHEN selanjutnya Bye